Selain dapat melaju hingga lebih dari 350 km per jam, mobil Formula 1 juga mampu mengurangi kecepatannya di sekitar 70 km per jam hanya dalam waktu kurang dari 4 detik. Oleh sebab itu, teknologi pengereman super canggih dan sangat kompleks memiliki peran besar terhadap performa mobil dan keselamatan pembalap. Lantas, bagaimana cara menghentikan kecepatan mobil F1 hanya dalam hitungan detik? Sebelum mengetahui cara kerja pengeremannya, kita akan melihat beberapa komponen penting dari sistem pengereman mobil F1 yang akan dimulai dari bagian master silinder. Master silinder merupakan sebuah komponen hidrolik yang terdiri dari sebuah piston yang dapat bergerak dalam sebuah tanggi kecil berisi minyak rem. Jadi, fungsi utamanya adalah merubah tekanan dari pedal rem menjadi tekanan hidrolik. Yang nantinya, akan mengirimkan tenaga menuju kaliper untuk menekan piringan cakram. Jika dilihat dari struktur konstruksinya, mobil F1 dan sebagian besar mobil balap lainnya menggunakan dua buah master silinder atau rem tipe ganda. Jadi, ketika pembalap menginjak pedal rem, silinder pertama akan mengaktifkan rem depan, lalu silinder kedua akan mengaktifkan rem belakang. Maka dengan sistem seperti ini, mobil F1 akan mendapatkan dua keuntungan sekaligus. Keuntungan pertama, jika ada kerusakan dari salah satu sistem hidrolik master silinder, sistem yang satunya tidak akan terpengaruh, sehingga mobil tetap dapat mengerem. Sementara, keuntungan yang kedua, tekanan rem yang diberikan oleh pembalap bisa dibagi, sebagian untuk rem depan, lalu sisanya untuk rem belakang. Terbuat dari campuran aluminium dan litium, kaliper mobil Formula 1 menggunakan enam buah piston silinder monoblock, di mana tiga buah piston di setiap sisinya akan mendorong brake pad atau kampas rem menekan piringan cakram. Jika kita amati lebih dekat, piston kaliper mobil F1 memiliki diameter berbeda-beda yang terlihat dibuat membesar, sejalan dengan putaran piringan cakram yaitu ke arah depan. Hal tersebut dimaksudkan supaya daya tekan yang dihasilkan dari kombinasi brake pad dapat lebih merata. Karena jika diameter piston dibuat sama, maka bantalan rem di bagian piston terakhir akan lebih cepat aus, yang tentunya dapat mengurangi performa pengereman. Selain itu, piston kaliper juga terhubung langsung dengan master silinder berkat adanya brake line atau selang rem. Jadi, ketika pedal rem diinjak oleh pembalap, minyak tersebut akan mengalir melalui selang rem ke arah kaliper dan menggerakkan piston di dalamnya. Jika peletakan kaliper umumnya terpasang pada posisi vertikal atau tegak lurus, berbeda halnya dengan kaliper mobil Formula 1 yang dipasang sedikit horizontal. Fungsi penempatan kaliper seperti ini, supaya mobil mencapai pusat gravitasi serendah mungkin, sehingga lebih cepat melibas tikungan. Alasan lainnya, di bagian atas kaliper terdapat keran pelepasan udara yang dapat dibuka, sehingga jika terdapat udara terkompresi sepanjang pengereman, udara tersebut dapat keluar dengan mudah ketika mobil melakukan pit stop. Rahasia pengereman mobil Formula 1 juga terdapat pada bagian brake pad atau kampas rem yang terletak di antara kaliper dan piringan cakram. Berbahan dasar komposit serat karbon yang kuat, kampas rem mobil F-Van memiliki bobot sekitar 200 gram, di mana elemen ini adalah bagian yang menekan dan bergesekan langsung dengan piringan cakram. Jadi, singkatnya, kampas rem mobil F-Van dapat menahan suhu maksimal hingga 1000 derajat Celcius ketika pembalap melakukan pengereman. Memiliki diameter maksimum 278 mm dan ketebalan 32 mm, disc brake atau piringan cakram terhubung langsung dengan keempat roda, sehingga mereka berputar dalam kecepatan yang sama. Selain itu, sama halnya seperti kampas rem. Disc brake mobil F-Van juga bermaterial serat karbon yang kuat dan tahan panas. Mengingat temperaturnya bisa mencapai 1000 derajat Celcius, piringan cakram memiliki 1000 lubang ventilasi pada sisinya, yang berfungsi sebagai efek pendinginan maksimum, selain mengurangi bobot cakram itu sendiri. Namun, penting untuk memahami, mengapa menangani suhu rem menjadi cukup sulit. Jika piringan cakram terlalu panas ketika mobil mencapai ujung lintasan lurus, terkadang rem menjadi kurang efektif. Demikian pula jika cakram terlalu dingin, maka kaliper tidak akan menggigit, sehingga pembalap tidak mendapatkan pengereman awal yang optimal. Oleh sebab itu, tim perlu mengatur suhu cakram dengan baik untuk meraih performa pengereman puncak. Dalam hal ini, sayap depan akan mengerakkan aliran udara menuju brake duct untuk mendinginkan cakram dan kaliper, serta komponen di dalamnya. Tak kalah penting, tim juga perlu menangani udara panas yang keluar dari lubang ventilasi cakram. Karena, sebagian udara panas yang terperangkap di dalam tromol harus dikendalikan untuk menjaga kinerjaban pada stin tertentu. Lantas, bagaimana cara kerja sistem pengereman mobil F1? Ketika pembalap menginjak pedal rem, gaya yang mereka berikan akan diterapkan kepada dua master silinder. Satu silinder adalah cairan yang terhubung dengan sistem rem depan, sementara silinder lainnya terhubung ke sistem rem belakang. Tekanan dalam silinder tersebut akan menyalurkan minyak rem melalui selang atau brake line menuju kaliper. Lalu mendorong piston menekan kampas rem untuk menjepit piringan cakram sesuai tekanan sehingga menghasilkan pengereman. Selain itu, ketika mobil mengerem, terjadi sebuah fenomena yaitu load transfer karena sebagian bobot mobil akan berpindah dari belakang ke bagian depan. Dalam hal ini, bagian belakang mobil terasa lebih ringan sehingga tekanan yang diberikan ban depan terhadap aspal menjadi lebih tinggi dibandingkan ban belakang. Kapasitas ban belakang untuk mengerem juga menjadi lebih kecil dibandingkan ban depan karena traksi bagian belakang mobil menjadi lebih rendah. Jadi, meskipun power unit terletak di bagian belakang, perpindahan masa ke bagian depan mobil saat pengereman masih sangat besar sehingga settingan rem mobil F1 umumnya adalah front bias di mana sebagian besar kekuatan pengeremannya digunakan untuk rem depan. Sementara, jika pengaturan rem adalah rear bias, ban belakang mungkin dapat mengalami lock up karena traksi yang terbatas. Di sisi lain, saat kondisi lintasan basah, kekuatan rem akan berkurang sehingga load transfer juga tidak sebesar dibandingkan track ring. Maka dalam kondisi tersebut, meskipun tetap menggunakan settingan front bias, pebagian kekuatan rem dapat dibuat merata supaya mengurangi kemungkinan lock up pada ban depan. Namun, mendapatkan brake balance yang tepat bukanlah perkara mudah karena mobil F1 memiliki energy recovery system di bagian belakang sehingga tim perlu menanganinya untuk mendapatkan keseimbangan rem yang sesuai. Dalam hal ini, rem belakang mobil Formula 1 menggunakan sistem brake by wire alias rem elektronik di mana rem belakang tidak terhubung langsung dengan pedal rem melainkan terdapat sistem komputer di antara keduanya yang berfungsi untuk menyeimbangkan pola yang rumit ini. Perangkat elektronik tersebut dapat mengontrol seberapa banyak tekanan yang harus dikirim kepada rem belakang supaya energi yang dikumpulkan ERS tidak melewati batas yang diizinkan. Alhasil, pada awal era hybrid banyak pembalap kesulitan dengan brake stability karena keseimbangannya berbeda dengan musim sebelumnya. Selain itu, karena setiap track memiliki karakteristik yang berbeda sehingga bisa saja dua tikungan yang berdekatan membutuhkan brake balance yang berbeda. Oleh karenanya, tim perlu menentukan setup yang tepat untuk memudahkan pembalap mengetahui bagaimana mereka perlu mengatur keseimbangan rem. Saat balapan, pebagian daya tekanan rem atau brake bias dapat dilakukan dengan mudah menggunakan fitur brake balance yang bisa dikendalikan oleh pembalap melalui steering wheel. Pada mobil konvensional, sistem pengeremannya memiliki komponen khusus yaitu booster rem atau bahasa bengkelnya yaitu servo rem. Elemen tersebut akan membantu memberikan tekanan pada master cylinder supaya pedal rem menjadi lebih ringan ketika pengemudi menginjaknya. Sementara pada mobil Formula 1, tim tidak bisa melakukan itu. Dalam keadaan mobil diam, seseorang tidak akan mampu menerapkan tekanan rem karena mereka tidak bisa menekan pedal cukup keras. Sehingga untuk melakukannya, pembalap akan menggunakan gaya deselerasi horizontal dan berat badan mereka sendiri untuk mendapatkan jumlah tekanan rem yang dibutuhkan. Jadi pada dasarnya, pembalap tidak hanya menekan pedal rem yang sangat keras, tetapi juga harus menahan G-Force hingga 5 kali lebih besar dari bobot tubuhnya. Selain itu, pengereman dengan performa seperti ini dapat menyebabkan kepala dan helm pembalap terasa jauh lebih berat akibat tekanan gravitasi yang terjadi. Maka bisa dibayangkan, di bagian puncak pengereman, pembalap F1 akan mendapatkan beban seberat 50 kg pada lehernya. Pada awal balapan, tepatnya ketika mobil baru meluncur dari garis start, pembalap biasanya mengalami kesulitan untuk mengerem pada tikungan pertama. Jadi, jika mobil tidak bergerak cukup lama di grid sebelum race dimulai, pembalap pada dasarnya tidak benar-benar tahu berapa banyak grip yang akan mereka dapatkan dari pengereman dan seberapa keras mereka perlu menekan pedal rem. Jika pembalap tidak menekan pedal rem cukup keras, mereka bisa saja kehilangan momentum di tikungan pertama. Namun, jika tekanan yang diberikan terlalu keras, roda akan terkunci. Oleh sebab itu, biasanya cukup sulit untuk mendapatkan keseimbangan rem yang tepat pada fase awal balapan. Lantas, apa pendapat kalian mengenai sistem rem mobil Formula 1? Silahkan beritahu kami di kolom komentar. Terima kasih. Terima kasih.